Welcome back player, nongol lagi di video vlog gue Noval Stars 3 Maret 2019 Buat lo yang ngalamin serempetan di jalan, pastiin jangan gebuk-gebukan, pukul-pukulan, adu otot Karena gue bakal kasih cara nyelesain masalahnya Nah ini umum banget, apalagi di jalanan Jakarta tuh sering banget Kejadian, serempetan, senggolan, tubrukan, itu hal biasa Nah biasanya orang yang udah ngalamin serempetan atau gores di jalan Dua-duanya yang nyerempet ataupun yang diserempet biasanya tuh panik Nah gak perlu panik, karena panik tuh biasanya nyebabin estimasinya ngaco Biasanya untuk perbaikannya cuma beberapa ratus ribu, karena ngaco jadi bisa keluar berjuta-juta Untuk menghindari hal itu, gue bikin video ini, pastiin lo nonton videonya sampe abis Terima kasih Nah ngomongin cerita soal buka-bukaan harga Kemarin si Gofar nantangin si Mobi untuk transparansi buka-bukaan harga Habis itu diikuti sama si Mobi dan sama si Arief Muhammad juga Kayaknya makin seru ya Jadi tuh era keterbukaan ini bedanya Lu yang lakukan, maksudnya gue yang lakukan atau orang lain yang akan lakukan Nah jadi hari ini gue bakal buka-bukaan soal biaya reparasi cet pada panel mobil Ini dia yang pertama kita bakal ke bagian depan Itu kalau dilihat di bagian depan Bagian depan tuh itu adalah bagian bumper Bumper artinya nyundul Bumper tuh nyundul Nah itu bagian yang paling banget sering nabrak Nah biasanya kalau itu bagian itu nabrak Untuk perbaikan lecetnya Dibagi dua kategori Untuk bengkel-bengkel biasa Bengkel non-oven, non-spray boot Dan bengkel oven Kategori harganya dibagi menjadi dua Biasanya kalau untuk bengkel-bengkel biasa Perbaikan repair bumper depan itu Startnya dari 300 ribu rupiah Sedangkan untuk bengkel oven Harganya umumnya start dari 700 ribu ke atas Ada juga yang jualan sejuta Cuma disini gue ngomongin rata-rata Berikutnya lagi panel yang Runner up Paling banget sering lecet Kalau di jalan Yaitu fender depan Sparkboard depan Kalau kata anak motor Nah ini sparkboard depan Biaya reparasi perbaikannya itu kurang lebih Kalau di bengkel-bengkel biasa Non-oven itu 400 ribuan Sedangkan di bengkel oven Itu variatif Dari 700 ribu Ada juga sejutaan Tergantung bengkelnya Nah Ke belakang Biasanya ini berurutan Bagian pintu belakang Biasanya ikut-ikutan Kalau depannya baret Belakangnya juga ikutan baret Nah pintu ini relatif lebih mahal Karena panelnya lebih gede Pintu itu biasa Startnya Untuk perbaikan Cet baret Itu di 500 ribuan Untuk bengkel Non-oven Sedangkan di bengkel oven Rata-rata Jualnya 1 jutaan Untuk reparasi cat Nah Berikutnya lagi Panel yang Sering juga kena Karena posisinya di bagian Tersamping dan terluar Yaitu Bagian spion Samping kanan-kiri Nah ini umum banget Sering terjadi Baret repair Karena Kalau pepet-pepetan di Jakarta Itu paling kena duluan Biasanya spion Nah si spion ini Biasanya Repairnya Repair catnya Jauh lebih murah Di bengkel-bengkel Non-oven Itu startnya Dari 250 ribu Sedangkan Di bengkel-bengkel Oven Itu Startnya Di angka 500 ribuan Oke Kita Beralih ke pintu belakang Itu rata-rata sama Terus Quarter belakang Quarter belakang itu Quarter itu yang itu Quarter itu fender belakang Yang di atas roda belakang Itu namanya Quarter Atau fender belakang Atau sparkboard belakang Nah itu biasa Biaya repairnya Kurang lebih Sama dengan Bagian pintu Kita loncat lagi Ke bagian yang paling belakang Biar lebih jelas Ini dia Kita loncat ke sini Ini bagian Bemper belakang Bemper belakang itu Biaya repairnya Sama dengan Bemper depan Terus bagasi Nah ini bagasi Yang biasanya itu Agak lebih mahal Kalau di bengkel-bengkel Non-oven Biasanya bagasi itu Startnya dari 500 ribuan Sedangkan Kalau untuk di bengkel oven Yang benar itu Sejutaan Loncat ke atep Kalau atep yang lecet Just in case Cuma atep Biasanya jarang Yang terjadi di Jakarta Atep itu jauh lebih mahal Biasanya kalau di bengkel Non-oven Itu 700 ribuan Sedangkan di bengkel yang oven Rata-rata Dua kalinya Yaitu 1 juta 1 juta setengahan lah Lebih Terus berikutnya lagi Ke kap mesin Ini dia Ini kap mesin Kap mesin Karena panelnya lebih Besar dari panel lain Harganya tuh Mirip-mirip Dengan harga atep Di bengkel Yang oven Itu sekitar 1 juta ke atas Sedangkan di bengkel yang non-oven Itu sekitar 500 ribuan Nah itu dia tadi Kira-kira Estimasi Biaya perbaikan Panel-panel yang Kalau terjadi serempetan di jalan Tidak perlu panik Karena nonton aja Video vlog gue Tapi harus diingat Pastinya Setiap bengkel Punya standarisasi Yang berbeda Walaupun ada bengkel Non-oven Yang memiliki Cara kerja Lebih detail Mereka biasanya Jualannya lebih mahal Dan begitu pun Sebaliknya Ada pun bengkel oven Yang ternyata Kerjanya Tidak fokus sama detail Mungkin harganya Bisa lebih rendah Ini cuma Sekedar share Rata-rata Biaya perbaikan Yang perlu diingat lagi Berikutnya Perbaikan tersebut Belum termasuk Biaya reparasi Harus diingat bahwa Itu adalah perbaikan Baret Dan penyok ringan Biasanya Kalau penyoknya parah Ataupun panelnya Ancul renyek Itu perlu diganti Dan itu Perlu biaya ekstra Apalagi Kalau yang ditabrak Mobilnya Lamborghini Pasti biayanya Pasti beda Pastiin lu Ikutin terus Video vlog gue Yang pengen nanya Silahkan isi komen Di bawah Di like Di subscribe Dan di share videonya Thanks for watching Halo Halo